Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengaku diundang bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu. Hal itu disampaikan Yenny Wahid ketika berada di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Yenny Wahid mengatakan pertemuan dengan Prabowo rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Kendati demikian, Yenny Wahid juga tetap berkomunikasi dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Sedangkan untuk pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Yenny Wahid mengaku tak akan mendukung. Penyebabnya tentu masalah-masalah lalu Cak Imin yang pernah mengkudeta Gus Dur dari pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Oleh karena itu, Yenny Wahid merasa sulit mendukung Anis Baswedan yang berpasangan dengan orang yang mengkudeta Gus Dur. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!